Baya perempuan yang baru saja lahir ditemukan di depan gerbang Pantai Catur Dharma Yatim, Jalan Harapan Jaya, Kejamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada Senin 9 Mei. Bayi tersebut diletakkan oleh seseorang yang tak diketahui identitasnya dengan posisi di dalam kardus dibungkus oleh selimut. Dalam kardus tersebut pun juga ditemukan uang tunai sebesar 100 ribu rupiah dan dua pucuk surat. Surat pertama dalam potongan kertas kecil dengan pesan bagi siapa saja yang menemukan bayi tersebut untuk diserahkan ke Pantai Asuhan. Dan surat kedua bertuliskan permohonan kepada pihak Pantai Asuhan untuk merawat bayi yang diberi nama flora tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalus kami dari Tribun Pontianak. Ada Ferryanto yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silahkan dengan Ferryanto. Siap. Terima kasih, Firda. Nah, Firda untuk informasi terkini terkait penemuan bayi yang diterlantarkan di depan Pantai Asuhan Jalan Harapan Jaya, Kota Pontianak itu terjadi pada kemarin, itu pada sekitar kukul 14.30, dimana yang pertama kali menemukan bayi yang didalam kukul itu tersebut adalah salah satu dari anak Pantai Asuhan Jalan Harapan Jaya tersebut. Kemudian anak dari anak Pantai Asuhan Jaya tersebut melaporkan kepada pengurus. Dan pengurus kemudian melanjutkan ke tugas melaporkan ke polisian, lalu tidak lama berseran, tugas polisianmu dari proyek Pontianak Selatan datang untuk membawa bayi tersebut untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, pada saat di puskesmas sendiri langsung diberikan penanganan menis oleh pihak puskesmas. Dimana saat tiba di puskesmas itu diterlihat memang bayi tersebut ari-arinya masih menempel pada pusat. Nah, itu diprediksi bayi tersebut memang baru hari tersebut dilahirkan, kemudian langsung diterlantarkan oleh orang yang melahirkannya, orang yang tidak bertanggung jawab tidak. Nah, dari pemeriksaan, bayi tersebut memiliki panjang lebih dari 40 cm dengan berat 2,1 kg. Yang dimana kalau diterlantarkan puskesmas sendiri, dengan berat tersebut itu masuk dalam kategori ringan. Nah, dari pada saat diperiksa juga dalam kondisi itu selain terdapat selimut, yang menutupi bayi tersebut, itu juga petugas mendapati adanya uang tunai sebesar 100 ribu rupiah itu dengan berbagai pecahan, ada yang dari 5.000, 2.000, 3.000, totalnya itu 100 ribu rupiah, anak-anak itu juga ada dua kursus surat, yang dimana surat pertama itu memang dituliskan oleh pihak penulis yang berharap siapapun yang menemukan bayi tersebut untuk diserahkan ke panti asuhan. Dan pada surat kedua sendiri, sang penulis menyampaikan bahwa dirinya berharap pihak yang menemukan dapat merawat bayinya tersebut dan akan berjanji sering datang ke panti asuhan tersebut untuk memberikan uang juga dan untuk melihat sang bayi. Nah, sampai saat ini sendiri kondisi bayi tersebut sudah dalam penanganan pihak kesehatan ya, dari puskesmas yang saya ada di wilayah Ketematan Puntinak Selatan, dan saat ini masih dalam observasi 1x24 jam sejak kemarin. Dan sampai saat ini sendiri pihak kepolisian dari risiko impor sapunnya, akhirnya menjadi juga dari posek Puntinak Selatan, itu juga mencumulakan penelidikan terkait kasus ini, di mana kasus penelantaran bayi ini sendiri terjadi. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rekan Ferry Anto dari Tribun Puntinak Atas. Laporan Anda selamat bertugas kembali. Tribunan sekarang meminta milkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh Rekan Ferry dari pihak terkait. Dan berikut, lewat tanya untuk Anda. Bu, awalnya bisa menemukan bayi ini, bagaimana ceritanya? Awalnya itu anak pantai yang menemukan di depan pantai itu di titik gerbang, jadi dia bilang ada bayi, jadi itu dari dalam kekeluan lah. Lihat, sekali dibuka memang ternyata bayi. Jadi, sudah itu saya suruh kasih laporan itu ke PRT. Jadi, tidak lama ada PRT datang. Tapi PRT bilang, aman kan tidak dipotong. Ini bisa menunggu sejak, kata-kata dia bilang. Kalau bisa dipotong dulu hari-hari itu, tapi kan kita masih menggunakan. Tapi PRT bilang laporan, tidak laporan. Polisi sudah dijalankan. Pas tadi mau turun, kita mau bawa polisi datang. Masih ada hari-hari ini. Masih, masih melepaskan. Masih merah, tidak ada posisi datang. Bukan, sudah di sini. Bukan, sudah di sini. Cuma hari-hari ini masih dalam kantong hari-hari ini. Kalau tadi anak-anak mau turun sendiri, ada yang lupa? Aduh, orang yang letak. Tidak, tidak lihat. Memang Buddha lihat itu memang tidak ada karju sejak di sini. Ya, berapa kecil? Semua saat. Semua saat. Ya, semuanya. Kalau untuk alamat sendiri, bagaimana? Jalan yang karepatnya. 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 Dilakukan pengecekan terhadap kardus dan memang benar itu di dalamnya ada bayi. Kemudian untuk langkah kita, kita sudah melakukan interogasi secara umum kepada penemu bayi tersebut. Kemudian akan kita laksanakan tindakan ke polisi yang lainnya, rupa penyelidikan. Untuk kondisi bayi seperti apa saat itu, Pak? Dan tadi beratnya berapa, Pak? Untuk berat bayi kurang lebih sekitar 2,1 kg. Kemudian untuk panjang kurang lebih sepanjang 45 cm. Untuk kondisinya sehat, Pak? Untuk kondisi bayi sampai dengan pengecekan dari puskesmas di kesehatan, di gang sehat. Bahwa kondisinya sehat, kemudian juga untuk bayinya bisa normal. Pak, kalau untuk dalam KUHB sendiri terkait penelantaran bayi itu, apakah dapat dikenai pasal pidana gimana? Baik, terhadap penemuan bayi tersebut, untuk memastikan ini ancaman pidana-nya, kita harus mengetahui fakta-fakta terhadap pesiwa tersebut. Pesiwa tersebut terlebih dahulu, sehingga kita bisa menerapkan pasal terhadap ancaman pada yang telah melakukan pembungan bayi tersebut. Untuk saat ini, apakah ada memang yang dicurigai, Pak? Mungkin di sekitar lokasi sendiri? Sampai dengan saat ini, kita masih melakukan pendalaman-pendalaman. Kita masih melakukan pijatan penyelidikan proses terhadap penemuan bayi tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!